Oke baik semuanya, pending, saya tutup Oke hadirin Baik kembali lagi bersama saya ya Baik mungkin sebelumnya saya absen dulu, hadirin Fraksi 1 Hadir oh pemirsa sidang Fraksi 1 hadir oh hadir Fraksi 2 Fraksi 2 Ada ada Fraksi 3 Ada Fraksi 4 Hadir Ini pada kemana ya Kok fraksi 2, 3, 4 cuma 1 orang sih Cuma fraksi 3, itu pun 3 orang Fraksi 1, oh akhirnya ada tambahan Fraksi 3, jadi 2 orang Baik semuanya, karena 4 fraksi sudah hadir Maka kita bisa memulai saja Sidang ini Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik semuanya, selamat pagi Hari ini, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Di, apa kemarin tuh ya, agendanya Lupa saya kalimatnya Pokoknya intinya memilih bakal calon ketua himpunan, eh ketua MFF MIPA UPI ya Oke, terakhir ada permintaan pandangan dari fraksi 4 kepada para fraksi Dan forum terkait apakah dicukupkan dengan hasil verifikasi yang telah ada Yaitu yang lolos verifikasi hanya satu orang Ya hanya satu orang bakal calon yang sudah lolos menjadi calon ketua HMF sekarang Jadi, saya kembalikan kepada forum Apakah 26 orang Apakah 24 orang di forum sini Tidak termasuk kami Tiga pimpinan sidang Ingin seperti apa Apakah bisa kita lanjutkan Atau seperti apa Hadirin Seperti itu Silahkan forum Untuk bersuara Mariska Cernisa Praksi 4 Ya Ini teh Kayaknya Sedikit hadir tuh Malam tuh sampai Tengah malam kan Ya, sampai jam sebelasan lah Nah, ini kan jam Setengah Dua belasan Gitu ya ada Sayatnya masih ada di rumah Tapi ketiduran Oh, itu mah lagi ngobrol Lagi ngobrol Beres Setengah Setengah sebelas sudah beres Nah, pasti ada teman-teman yang ketiduran Gitu kan Ya Jadi Kata Kalau kata saya sih Dari Praksi 1 Apalagi Praksi 2 Praksi 3 juga baru 2 orang Kata aku ya Mendingan ditunggu aja Gimana pandangan Gimana pandangan Praksi yang lain Oke Baik Kata Praksi 4 Mending kita tunggu yang lain Untuk join Bagaimana forum Dari fraksi yang lain Itu tadi order Bukan ya Bukan Cuma pandangan Pandangan doang Cuma pandangan Menurut saya Ya Boleh sih Gitu Mohonan gue juga Kalau mau jadi in order juga Gak apa-apa Gak apa-apa Kenapa tidak Ya Silahkan Praksi 4 Kenapa Peng orderin Atau praksi 1 Oh Praksi 1 Katanya peng orderin Oh iya Peng orderin ya Praksi 4 Ya Saya soleh Dari praksi 1 Ingin Mengajibkan order Menunggu Praksi lain Dan undangan Dan peninjau Untuk hadir di zoom ini 2x10 menit 2x10 menit 2x10 menit Yakin 2x10 menit Cukup Cukup Oke baik Ada permintaan Ada order Dari praksi 1 Untuk Scourcing Menunggu Kehadiran yang lain Selama 2x10 menit Bagaimana Praksi 2 7 7 Praksi 3 Hayu 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 Praksi 4 7 7 Baik Praksi 5 Tidak ada Oke Maka Dengan ini Scourcing 2x10 menit Yang pertama Saya buka Oke 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 panitia bisa di stop musik ya Baik semuanya Scourcing 2x10 menit Yang pertama Ditutup Baik Kepada forum Apakah dibutuhkan Waktu Scourcing 2x10 menit Yang kedua Kepada Fraksi 1 Oleh dari Fraksi 1 Cukup Cukup Fraksi 2 Sesuai forum Sesuai forum Fraksi 3 Fraksi 3 Cukup 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 Fraksi 4 Cukup Cukup Oke cukup Baik semuanya Karena dicukupkan Mungkin kita bisa Kembali ke agenda Menetapkan Atau Memilih Bakal calon Ketua HMF HMTOPI Saya kembalikan ke forum Hadirin Apakah Terakhir itu kan Ada Permintaan pandangan Dari Fraksi 4 Dan semua Fraksi Sudah menjawab Terkait Apa yang diminta Pandangannya Oleh Fraksi 4 Jadi Saya kembalikan Ke forum Apakah Kita bisa Melanjutkan agenda Atau Seperti apa Begitu Hadirin Bagaimana Halo Hadirin Forum Suara saya Terdengarkan Ya Oke Peninjau Sudah hadir Satu ya Jadi bagaimana Hadirin Saya kembalikan Ke forum Apakah Kita akan Lanjutkan Agendanya Atau Seperti apa Begitu Karena Jika merasa Sudah clear Masalahnya Atau sudah Clear Tidak ada yang ingin Dibahas Lagi Di agenda Ini Maka Kita bisa Kita bisa lanjut Tapi kalau Belum clear Atau masih ada Yang ingin Dibahas Dipertanyakan Di agenda Menetapkan bakal Calon ini Silahkan Untuk diungkapkan Forum Seperti itu Silahkan Forum Hadirin Sidang Halo Hadirin Tidak ada yang ingin Menyuarakan sesuatu Hadirin Bagaimana Halo Halo Kenapa Sepi begini Pada tidur Kenapa peninjau Kang Bapak Ada yang ingin Disampaikan Gimana Ini lanjut Ke agenda Apa Gimana Saya tanya Kalau misalnya Sudah clear Masalahnya Di agenda ini Tidak ada yang ingin Dibahas lagi Atau ditanyakan lagi Mungkin Langkah baiknya Kita lanjutkan Saja Daripada kita Bingung Tapi jika ada Ingin ditanyakan Atau dibahas lagi Di agenda Memilih Bakal calon ini Silahkan Sampaikan Seperti itu Ya udah Apa Mungkin Ingin Dengar dulu Gimana Dari fraksi Dua Baik Fraksi Dua bagaimana Katanya Peninjau Ingin dengar dulu Kata fraksi Dua bagaimana Kalau kemarin Ngomongnya cukup Ya Kang Iya betul Sekarang Oke Apakah sekarang Bagaimana Suara fraksi Dua Begitu Silahkan Fraksi Dua Fraksi Dua Fraksi Dua Halo Fraksi 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 Dua Iya Pimpinan sidang Iya Silahkan Fraksi Dua Sebentar Oke So Kwek Siapkan dulu Pimpinan sidang Kayaknya Peserta Peserta Persidangan Masih pada Tidur Kayaknya ya Kayaknya Seperti itu Dan masih 42 Juga Yang hadir Biasanya Khawatir Kalau lanjut Ke agenda Selanjutnya Juga Sedikit ya Apa Yang Sedang hadir Di dalam Mas ini Jadi Gimana Kalau Scourcing Lagi Scourcing 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 Bagaimana Ada yang ingin Mengorderkan Atau peninjau Ingin order Sendiri Peninjau Boleh Orderkan Kalau tidak Salah Boleh Boleh Pimpinan sidang Boleh Menjawab Dulu Tadi Pertama Eh Ternyata Boleh Silahkan WK dari Fraksi 2 Mewakili Teman-teman Yang lain Juga Dari Fraksi 2 Sudah Kembali Mengusahakan Dan Apa ya Menanyakan Juga Sama Teman-teman Yang lain Apakah Memang Ada Yang Apa Ingin Menjadi Ketua Himpunan Eh Iya Benar Nah Cuma Dari Fraksi 2 Sudah Tidak Ada Lagi Yang Apa ya Yang Eh Menyatakan Dirinya Ingin Menjadi Ketua Himpunan Seperti Itu Terima Kasih Seperti Itu Peninjau Terima Terima Sudah Sudah Mengupayakan Segala Upaya Di Jam-jam Terakhir Kemarin Sampai Jam-jam Ini Mungkin Ya Katanya Sudah Mengusahakan Namun Namun Tidak menemukan Membuahkan hasil Tidak ada yang ingin mencalonkan lagi Katanya Kata fraksi 2 Jadi Tapi belum disimpulkan ya Dari fraksi 2 Kesimpulannya bagaimana Begitu peninjau Yaudah Oke Terima kasih Sebentar Order Scourcing nih 1x35 menit Oke Nanggung suka Kenapa nanggung 35 ya Oke Oke baik Ada order Dari peninjau Untuk scourcing 1x35 menit Bagaimana Fraksi 1 Fraksi 1 Skip dulu Pimpinan Sidang Skip Fraksi 2 Skip dulu Skip dulu Fraksi 3 Sama kayak Fraksi 2 Fraksi 2 Fraksi 4 Yaudah skip Skip aja Oke kembali Ke fraksi 1 Fraksi 1 Oke Ingin menanyakan Ke peninjau Yang fraksi 1 Sekolah itu Rasionalis Rasinya itu Apa gitu Sampai Scourcing 35 menit Selain Ya Selain Menunggu Mungkin Apakah Bagaimana Bagaimana gitu Selain menunggu Kan tadi Menunggu ya Silahkan peninjau Ada rasionalisasi lain Selain menunggu Ini ya Astagfirullah Enggak peninjau Sudah cenghar Cuman kan Emang Karena Dikit Masih dikit Karena kita akan Lanjut Juga Eh Apa tadi Belum ada Belum ada kepastian juga ya Mau lanjut atau belumnya Kalaupun lanjut Ya berarti Ke agenda selanjutnya Pemilihan Anggota DPM Nah itu Mending Mending Banyakan Yang hadir Di dalamnya Ini peninjau aja Baru saya sendiri ya Kalau gak salah Nah Terus Juga Selain itu Tuh Apa ya Iya Kalau lanjut Ke agenda selanjutnya Apalagi setelah Anggota DPM Berarti Kahim ya Itu kan Diperlukan Banyak Banyak Orang Itu Sih Udah sih Emang Untuk menunggu Yang lain Dan memutuskan Ini Kelanjutannya Mau gimana Udah Gitu aja Itu Jadi intinya Menunggu Menunggu Saja Mungkin ya Kembali lagi Menjadi menunggu Mungkin Rasionalisasinya Begitu Ya Begitu Ya Oke Ya intinya Mas Skip dulu aja Ke praksi Dua Dulu aja Oke Silahkan Praksi Dua Nah Praksi Dua Dulu Bagaimana Praksi Dua Bentar Masih diskusi Masih diskusi Praksi 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 Tiga Cek Ya Praksi Tiga Maha Gak Apa-apa Kalau Mau Scoring Gua Juga Oke Praksi Tiga Maha Gak Apa-apa Mau Scoring Juga Praksi Empat Gimana Ya Berat Ya Berat Ya Udah Boleh Boleh Baik Terima kasih Praksi Empat Traksi Satu Traksi Satu Kalau Tidak Setuju Tidak Apa-apa Jangan Iya Karena Keberatan Sebenarnya Keberatan Untuk dari Praksi Satu Sendiri Tapi Ya Itu Gimana ya Saya kan Praksi Satu Belum Perpengalaman Dalam Alam Umas Jadi Masih polos Jadi Gak Tahu Apakah Agenda selanjutnya Bakal Berdampak Besarkah Begitu Atau Bagaimanakah Itu kan Belum Tahu Juga Jadi Gimana Ya Tidak Masih Keberatan Aja Masih Bingung Keberatan Makanya Tadi Meminta Rasionalisasi Yang lain Selain Menunggu Begitu Oke Masih Keberatan Apakah Boleh Saya Simpulkan Tidak Setuju Ini Atau Bagaimana Ya Boleh 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 Berarti Fraksi Satu Tidak Setuju Ya Fraksi Dua Fraksi Dua Bagaimana Fraksi Satu Tidak Setuju Tiga Dan Empat Setuju Setuju Fraksi Dua Setuju Baik Saya Kemalikan Ke Peninjau Peninjau Fraksi Satu Tidak Setuju Keberatan Keberatan Ya Baik Baik Karena Mungkin Fraksi Satu Memang Atau Mungkin Tanya Dulu Rasionalisasi Dari Tempat Waktu Enggak Rasionalisasinya Tetap Kembali Yang Tadi Rasionalisasinya Cuma Cuma Karena Memang Melihat Persidangan Ini Sepi Tadi Juga Pimpinan Sidang Udah Bertanya Tanya Satu-satu Kan Juga Apa Yang Jawab Tuh 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 Jadi Tau Masih pada Tidur Juga Ngentuk Juga Terus Juga Yang Lain Di Luar Forum Ini Memang Belum Belum Apa Ya Belum Bangun Belum Masuk Juga Nanti Saya Juga Sambil Ngarahin Teman-teman Saya Juga Buat Masuk Masuk Hayu Gitu Sebenarnya Tapi Kalau Fraksi Satu Tidak Setuju Ingin Lanjut Aja Gitu Ke agenda Selanjutnya Ya Sebelum Itu Mohon Maaf Dipotong Boleh langsung Silahkan Silahkan Ingin Bertanya Juga Minima Berapa Mungkin Apakah Harus Berapa Orang Apakah 40 Orang Berarti Kurang Berarti Sekitar Berapa Orang Untuk Kiraannya Bagi Peninjau Perkiraannya Berapa Ya 80 80 Juga Cukup Maksudnya Kenapa Kalau kemarin Kemarin Lagi Panas Pada Masuk 80 Nyampe Gitu Ya Kalau Lagi Bermulai Kan Ya Gitu Jadi Sebenarnya Bisa Sampai 80 Sebenarnya Begitu Raksi Satu Baik Baik Ya Kalau Emang Sekiranya Ingin Memperhitungkan Hingga 80 Orang Kemarin Pun Saya Lihat Gak Sampai 80 Orang Si Gitu Saya Lihat Tapi Ya Gitu Masih 80 Tuh Gak Sampai Mencapai 80 Gitu Kalau Emang Gimana Kalau Emang Sangat Meyakinkan Order Saja Dikembalikan Ke Forum Agenda Selanjutnya Apa Asal Pimpinan Sidangnya Jangan Dicuekin Aja Kasian Ya Kasian Tri Terima Oke Terima kasih Kang Dapa Oke Baik Hadirin Penjauh Sudah Mencabut Order Jadi Saya Tanyakan Kepada Hadirin Forum Sidang Yang Terhormat Ini Apakah Ada Yang Ingin Ditanyakan Dibahas Agenda Ini Agenda Menetapkan Bakal Calon Memilih Bakal Calon Ini Bakal calon ketua HMF ini Ataukah Ataukah apa ya Ataukah ada yang ingin Atau bisa kita lanjut Kalau sudah clear Kalau belum clear tolong sampaikan Begitu jadi saya tidak bingung Apakah bisa kita lanjutkan atau tidak Kalau merasa sudah clear Apa yang ada di agendasi ini Bisa kita lanjut Begitu hadirin Meneruskan pandangan kemarin kah Atau bagaimana Pandangan yang kemarin Atau langsung Tadi pimpinan bertanya itu Oke Saya bertanya Kalau misalkan ada yang ingin Dibahas lagi Permasalahkan lagi Di agenda ini Maka silahkan Mumpung kita masih di agenda sini Jika kita sudah ganti agenda Maka kita harus TK agenda Kalau ingin membahas Bakal calon ketua HMF lagi Mumpung ini masih Mumpung Masih di agenda Memilih bakal calon Kalau ada permasalahan Yang belum clear Menurut para fraksi Kan kemarin di akhir itu kan Fraksi 4 merasa Belum clear Sehingga ditanyakan pandangannya Kepada para fraksi Apakah sudah cukup Verifikasinya hanya Salon tunggal saja Nah sekarang saya tanya lagi Kepada hadirin Jika sudah clear Dan mau Dan bisa dilanjutkan Ke agenda selanjutnya Maka kita lanjutkan Kalau belum Silahkan suarakan Dan kalau tidak Silahkan Kalau sudah cukup Tolong suarakan juga Jangan Saling menunggu Dan saya bingung Harus melanjutkan Atau tidak Seperti itu hadirin Baik Ya mengerti Fraksi 1 soleh ya Dari fraksi 1 Kemarin cukup ya Untuk Ini Sudah clear gitu ya Mungkin tadi ada Ini ada Dari fraksi 2 kan tadi Kalau tidak salah Kalau saya tangkap tuh Dari fraksi 2 Sudah ke juga Tidak ada lagi yang Kalau tidak salah ya Mungkin Mohon maaf ya Apabila Saya tangkap Tadi kalau tidak salah Saya tangkap tuh Tidak clear gitu Tapi Ya jadi Tidak ada yang Akan mencalonkan lagi Dan tidak akan ada Yang dibahas lagi Begitu Kalau tidak salah Saya tangkap tuh ya Mohon maaf Apabila salah ya Para hadir Tapi Ya Terima kasih fraksi 1 Ya Kalau yang saya tangkapnya ya Fraksi 2 belum Menyimpulkan Apakah sudah clear Atau belum Masalah ini ya Fraksi 2 tidak Menyebutkan secara Tersirat Kalau Sudah bisa dilanjutkan Fraksi 2 hanya Menyampaikan Kalau misalnya Sudah mengupayakan Segala cara Dan tidak ada yang Mau lagi Mungkin saya tanyakan Ke fraksi 2 Apakah Clear Masalahnya Sudah kita bisa lanjut Atau seperti apa Fraksi 2 Silahkan Ya Belum bicara Pimpinan Sidang Ya silahkan Ya Kalau misalnya Dari fraksi 2 Benar sih Yang sudah dikatakan Fraksi 1 Memang sudah Diupayakan Dan sudah tidak ada Lagi gitu Tapi untuk Melanjutkan agenda Selanjutnya Calon DPMnya pun Belum ada Semua ya Jadi Masih kurang tahu sih Kalau untuk lanjut ke agenda Berikutnya Terima kasih Betul Saya baru ingat Untung Fraksi 2 Mengingatkan Kalau misalnya Anggota DPMnya Harus ada ya Begitu Fraksi 1 Salahnya Pimpinan Sidang Mengerti ya Ya udah Saya order aja Fraksi 1 Menunggu Untuk melanjutkan Agenda selanjutnya Juga tidak akan Tidak akan lanjut Soalnya Seluruh anggota DPMnya Belum ada semua Jadi Ya udah Saya escorting aja S escorting Apa order Order dari Fraksi 1 Scorting Satu kali 30 menit Ya Baik Baik Terima kasih Sebelumnya ada pertanyaan Dari Fraksi 4 Pimpinan Sidang Kalau mau lihat Pandangan-pandangan Dari setiap fraksi Yang semalam Dimana ya Di Notulian tidak ada Oh di Notulian tidak ada ya Mungkin belum tertulis ya Mohon maaf Kalau misalnya Di Notulian tidak Di Notulian tidak ada Mungkin saya akan Segera Diskusikan dengan Pimpinan Sidang lain Mohon maaf Ya Fraksi 4 Jika ada ketidaknyamanannya Baik Kepada fraksi Para fraksi Ada order Dari fraksi 1 Untuk Scourcing Satu kali 30 menit Karena Untuk menu Jika kita lanjutkan pun Tidak Itu ya Karena anggota Calon anggota DPM Kemarin yang sudah Terverifikasi Belum hadir semua Bagaimana Fraksi 1 Eh fraksi 1 Fraksi 2 Apakah setuju Ya setuju Setuju Fraksi 3 Hayu 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 Fraksi 4 Setuju 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 Baik Karena Semua fraksi Sudah menyetujui Order dari fraksi Satu Maka Dengan ini Hidang 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 Semuanya Sudah berapa orang Wah Luar biasa Hadirin Dari tadi Kita Scourcing 30 menit Yang hadir Yang bertambah Cuma 5 orang Dari 49 Kalau tidak salah Luar biasa Suatu kemajuan Yang Luar biasa Bertambah 5 orang Sekitar 5 orang Oke Baik Bagaimana Dari Fraksi 1 Mungkin Saya Tanyakan Lagi Mungkin Saya Tanyakan Lagi Kepada Forum Apakah Kita Bisa Melanjutkan Agendanya Atau Di agenda Ini Di agenda Memilih Bakal Calon Ini Belum Clear Kalau Sudah Bisa Kita Lanjutkan Fraksi 1 Ya Bisa Dilanjutkan Fraksi 1 Baik Fraksi 1 Katanya Bisa Dilanjutkan Fraksi 2 Fraksi 2 Kalau Misalnya DPM Sudah Ada Semua Boleh Oke Kalau DPM Sudah Ada Semua Boleh Berarti Saya Tanya Dulu Apakah Panitia Bisa Bantu Saya Hitung Apakah Calon Anggota DPM Yang Sudah Hadir Disini Sudah Semua Atau Ada Yang Belum Calon Anggota DPM DPM Dari Fraksi 1 Apakah Sudah Ada Fraksi 1 Saya C Mungkin Mungkin Tanya dulu Kepada Fraksi 3 Dan 4 Apakah Bisa Dilanjut Atau Tidak Baik Fraksi 3 Bagaimana Fraksi 3 Apakah Kita Bisa Lanjut Lanjut Saja Oke Baik Fraksi 3 Menyatakan Lanjut Saja Fraksi 4 Semuanya Sudah Setuju Lanjut Ya Tapi Kalau Fraksi 4 Ingin Mau Ada Yang Ditanyakan Atau Dibahas Lagi Di Agenda Ini Belum Kita Lanjut Silahkan Tadi Itu Kan Dari Peninjau Yang Bertanya Ke Fraksi 2 Itu Sudah Tidak Ada Lagi Yang Mau Apa Gimana Ya Sudah Tidak Ada Lagi Yang Mau Dari Fraksi 2 Tadi Menyatakan Seperti Itu Karena Gak Bisa Dipaksakan Juga Jadi Ya Udah Ayo Lanjut Aja Oke Baik Lanjut Saja Baik Hadirin Saya Itu Ya Berarti Bisa Kita Lanjut Semua Ke Agenda Selanjutnya Berarti Jika Ada Yang Ingin Membahas Agenda Ini Maka Silahkan Tinggal Mengajukan PK Tinggal Ya Tinggal Mengajukan PK Sesuai Dengan Tata Baik Selanjutnya Agenda Selanjutnya Apa Pimpinan Sidang 2 Atau Pimpinan Sidang 3 Bisa Bantu Share Screen Buntan Belum Bisa Share Screen Ininya Belum Ini Oh Bisa Maaf Maaf Ya Dimaafkan Pimpinan Sidang 2 Dimaafkan Oke Baik Hadirin Oh Tidak Agenda 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 Saya Menanyakan Agenda Di Mumas Itu Di Mumas 2021 Iya Itu Nah Agenda Baik Semuanya Agenda Selanjutnya Adalah Iya Oke Mana Kita Lihat Kita Lihat Mana Oke Siap Di poin H ya Di poin H adalah Memilih Dan Menetapkan Anggota DPM HMF 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 Baik Saya Tanyakan Kepada Forum Eh Saya Tanyakan Dulu Apakah Semua Calon DPM Calon Anggota DPM HMF Pempa Upi Sudah Hadir Disini Pimpinan Sidang 2 Bisa Kita Lihat Nama Nama Calonnya Sekarang Karena Sudah Cukup Melihat Agendanya Dari Laporan Ke Saya Katanya Calon DPM Teh Risti Dan Teh Diah Belum Hadir Apakah Benar Hadir Risti Hadir Hadir Terima kasih Baik Mungkin Saya panggil Satu-satu Ya Saudari Ernie Ada Ya Sedang Jadi Pimpinan Sidang Dua Sedang Sedari Ernie Ada Saudara Yusuf Ada Saudara Yusuf Siap Hadir Pimpinan Sedang Oke Sudah Hadir Sedara Yusuf Saudara Farin Apakah Ada Saudara Farin Hadir Hadir Alhamdulillah Hadir Saudari Rinta Hadir Hadir Alhamdulillah Sudah Hadir Saudara Akbar Bagaimana Saudara Akbar Apakah Hadir Halo Saudara Akbar Fraksi Satu Apakah Saudara Akbar Hadir Izin Menjawab Pimpinan Sidang Soleh Hadir Tapi Mungkin Tidak Di Unmute Hadir Ada Di Izin Miptaul Akbar Oh Miptaul Akbar Namanya Miptaul Akbar Oh Iya Cari Akbar Tidak 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 Mungkin Karena Miptaul Terima Kasih Terima Terus Saudaritas Kia Hadir Saudaritas Kia Saudaritas Kia Hadir 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 Baik Terima kasih Sobat Pasir Layung Hadir Ternyata ya Oke Selanjutnya Saudara Hafiz Hadir Hadir dong Hadir dong Baik Pakai dong ya Luar biasa Memang Terajin nih Oke Selanjutnya Saudari Risti Apakah hadir Saudari Risti Hadir Pres Oke Baik Luar biasa Semangat sekali ya Pagi ini Saudari Risti Oke Selanjutnya Saudari Dia Apakah Saudari Dia Hadir Halo Saudari Dia Fraksi Tiga Apakah Saudari Dia Hadir Iya Dia Lagi beli kuota Oke Alhamdulillah Sedang beli kuota Kalau Uangnya tidak cukup Mungkin Fraksi Tiga Bisa patungan ya Untuk memberikan kuota Oke Baik Selanjutnya Saudari Elita Apakah Saudari Elita Hadir Oh iya Minan Sidang Elita Kalian di waiting room Oh Kayaknya di waiting Panitia Masukin dong Coba Takutnya Belum kemasukin Iya Panitia Apakah Ada yang di waiting room Atas nama Saudari Elita Di Izin menjawab ya Di waiting room Tidak ada yang namanya Elita Tapi adanya namanya Gak jelas Gitu sih Oh Oke Namanya Tulisannya gak jelas Kayak angka Sama huruf Ngasal gitu Makanya Belum kita Admit Oke Baik-baik Terima kasih Panitia Praksi Tiga Mungkin bisa dihubungi lagi Saudari Elitanya Iya Pelakutnya Salah Masuk room yang kapan Iya Betul Silahkan Baik Selanjutnya Saudari Anissa Zahra Pesasa ada Hadir Hadir Baik Terima kasih Pesasa Selanjutnya Saudara Gali Saudara Gali Hadir Pimpinan Sida Terima kasih Saudara Gali Kemudian Saudara Yovita Hadir Saudari Yovita Saudara Saudari Yovita Hadir Saudari Yovita Hadir Saya Di partisipan Terlihat Belum Connecting Audionya Belum Connect Mungkin Fraksi Tiga Yang lain Bisa diingatkan Untuk Dikonekkan Si audionya Oke Baik Kita lanjutkan Ke yang terakhir Saudara Saudari Bintang Saudari siapa sih Lupa saya Benarkah Bintang Atau Oh Bintang Betul ya Oke Oke Mohon maaf Saya lupa siapa Yang 14 Bintang Baik Semuanya Berarti yang Belum hadir itu Adalah Siapa tadi Saya lupa ya Dia Dan Elita Dia dan Elita Yovita Belum Connect Audio Begitu Jadi Dia Elita Belum hadir Ke Room Sidang Sementara Yovita Belum Audionya Belum Connect Dengan Kita Disini Baik Baik Selanjutnya Hadirin Saya kembalikan Kepada Forum Bagaimana Adakah Yang ingin Mengajukan Mekanisme Terkait Atau Mungkin Kita bisa Lihat Tata tertib Dulu ya Tata tertib Pemilihan Anggota DPM Silahkan Pimpinan Sidang Dua Ke Tata tertib Di itu Ya Ke Draft Tata tertib Mana Tata tertib Ya Ya Kita Lihat Mana Ini Oke Bakal Calon Yang memiliki Kriteria Ditapkan Di calon Oke Pemilihan Dilakukan Melalui Misawarah Mufakat Ya Itu DPM Ya Emang DPM Pemilihan Dilakukan Melalui Misawarah Mufakat Apabila Ayat 1 Tidak Penuhi Oke Baik Oke Sudah Cukup Jadi saya kembalikan Kepada forum Ada yang ingin Menyampaikan Mekanisme Musyawahannya Seperti apa Dan Seperti apa Saya juga Lupa Tahun lalu Itu Seperti apa Ya Silahkan Point of Order Silahkan Dari peninjau Pimpinan Sidang Ya Silahkan Pertama Saya mau bertanya dulu Ini lagi Agenda Penetapan Bahkan Penetapan Anggota DPM Ya Ya Memilih dan Menetapkan Anggota DPM Betul Tes Saya terdengar Ya Betul 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 Nah Saya mau nanya dulu Kalau agenda Yang sebelumnya Sudah selesai Kah Ya Seluruh praksi Sudah sepakat Untuk Lanjut Saja Karena Tidak ada Karena Tidak ada yang menyampaikan Keberatannya Begitu Tidak ada yang menyampaikan Apapun Ketika saya tanya Apakah bisa dilanjut Semuanya menyatakan Bisa dilanjut Seperti itu Boleh lihat Tatib Kahimnya Tatib Kahimnya Iya Boleh Silahkan Kebawah Kebawah Setelah verifikasi Bakal calon yang memiliki kriteria Ditetapkan sebagai Calon ketua Kemudian ke Ayat 4 nya Bakal calon yang sudah diajukan Tidak Tidak Dianjurkan Untuk Dicalonkan kembali Seperti itu Peninjau Sebentar Nah Kalau dilihat dari sini Berarti Agenda yang Pengajuan Bakal calon Jadi calon itu Sampai Cak Rahim Berdialog Dengan peserta sidang Itu Pemikiran saya Oke Coba Forum Oh iya benar ya Oh iya Ada Kumpulki gak disini Tidak ada Ada ya Oke Nah itu Itu pendapat saya gitu Oke Tadi Ada Ada diskusi juga Dengan Tia Isma Oke Oke Betul Saya juga baru sadar ya Ternyata Kalau dari sini Benar juga ya Ternyata calon harus Menyampaikan visi dan visi dulu ya Mungkin Coba Forum Punya Iya mungkin Forum Saya lupa Kemarin itu Tanya jawabnya Pas di Pemilihan Atau di Sini ya Nah Saya juga Begitu Oke begitu Mungkin ada yang bisa memberikan Ingatannya yang tahun lalu Traksi 234 Yang hadir Saya lupa juga Dari ini berarti Itu ya Kalau dari sini Benar juga ya Harusnya Itu dulu Izin berbicara Silahkan Silahkan Iya silahkan Izin berbicara Pemiliran sidang Jadi Untuk Apa Mekanismenya gitu ya Di pengajuan Dan penetapan Bakal calon Jadi Sebelum pemilihan Sebelum lanjut Ke agenda Pemilihan Itu dari Calon Yang ditetapkan Menyampaikan terlebih dahulu Visi misi Program kerja Serta berdialog Dengan peserta sidang Terlebih dahulu Seperti Pemimpinan sidang Oke Berarti Kita tidak bisa lanjut Ke agenda ini ya Ke agenda Memilih dan menetapkan Anggota DPM ya Fraksi 3 ya Seingat saya Seperti itu Pemilihan sidang Oh seingatnya Seperti itu Apakah ingatan Dari fraksi 2 3 dan 4 Yang lain Seperti itu juga Saya lupa juga ya Betul Lupa Lupa juga Kenapa Teh Isma Silahkan Memberikan pandangannya Teh Isma Point of information Mungkin ingin Melengkapi Yang tadi disampaikan Teh Isma ya Ya Sebenarnya mungkin Apa ya Kalau memang Ingatannya Ada yang Lupa-lupa ingat gitu ya Sama si Isma Juga Lupa-lupa ingat Cuman kalau Dilihat dari Redaksi bab 3 Tentang pemilihan Ketua HMF PMIPUP 2021 Pasal 4 Yang dimulai Dari ayat 1 Itu kan disampaikan Pemilihan dilakukan Melalui Nusiawarah Untuk mempakat Apabila ayat 1 Tidak terpenuhi Maka pengambilan Keputusan dilakukan Dengan lobbying Berarti agenda Agenda pemilihan ketua HMF ini itu Tidak ada agenda Berdialog sama sekali Karena ayat 1 Yang juga dimulai Dari pemilihan Dilakukan melalui Nusiawarah Dan dalam Nusiawarah itu Biasanya Setiap Cakahim itu ya Kalau sebelum-sebelumnya Kan ada 3-2 Misalnya Itu tuh Pas pemilihan tuh Memang Cakahim-Cakahim itu Dikeluarkan dari forum Diasingkan gitu Biar tidak tahu Bagaimana Apa ya Ya Bagaimana Keberlangsungan Dari pemilihan itu Kan Pemilihan itu Biasanya menyampaikan Berbagai pandangan Harus memilih A, B, atau C Jadi Dialog ini Memang Tidak ada Di agenda Pemilihan ketua Himpunan gitu Karena dimulainya Saja dari Pemilihan dilakukan Secara musyawara Mungkin itu sih Pandangan dari Saya Terima kasih Pimpinan Sidang Oke baik Terima kasih Berarti Peningjau kita Tidak bisa lanjut Ke agenda ini ya Ke agenda Memilih dan menetapkan Anggota DPM ya Sebentar Saya bingung Sebentar Saya tanya dulu Kang Fulk ya Bingung saya Sebentar Oke Baik 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 Oke hadirin Mohon maaf ya Pimpinan Sidang lupa Hadirin tidak ada yang Mengingatkan juga Maaf ya Hadirin Kita juga Manusia Halo Memang Di tata tertib Seperti ini Berarti Kalau pemikiran saya Kita tidak bisa lanjut Harus itu dulu Harus Menyampaikan visi misi Program kerja unggulan Setelah dialog dulu Pemikiran saya ya Pemikiran Pimpinan Sidang Tapi Kalau dari yang lain Bagaimana ya Kenapa peninjau tadi Kang Dava tidak mengingatkan ini Kelanjutannya bagaimana Apakah kita Mangga yang lain mungkin ada framing lain Seperti apa gitu Mangga disampaikan biar forumnya tidak kosong juga Oh iya betul Biar forumnya tidak kosong juga Mungkin Sambil kita sambil berdistribusi saja Terkait ini hadirin Mungkin fraksi tiga Fraksi tiga tadi sudah Fraksi empat mungkin fraksi empat Yang hanya menyampaikan lupa saja tadi Oke Tesiska silahkan Tesiska sudah Unmute tadi Kepencet Oh kepencet Saya berhusus dan sekali Tesiska ingin menyampaikan sesuatu Baik Bagaimana para forum Biar agar tidak kosong ini Mungkin bisa Ada framing lain dari forum Seperti itu Oke Tapi sebenarnya coba kita lihat agenda dulu dong Bimbingan sidang dua Kita lihat agenda Emang Kalimatnya itu seperti apa sih sebenarnya Memilih bakal calon ketua HMF FMIPAUB Memilih bakal calon Oke Terima kasih Bimbingan sidang dua Halo hadirin Ada yang bisa memberikan framing Lain seperti apa gitu Disampaikan saja Mungkin fraksi satu Yang awam Ingin bertanya lah Mungkin fraksi satu yang awam bertanya Dan fraksi lain mungkin ingin Memberikan pandangan Kalau fraksi satu Tidak bisa memberikan pandangan Mungkin bertanya saja silahkan Fraksi satu Iya Kok bisa lupa ya Kalau dialognya ada di mana Dialognya itu ada di Lumiri Atau di penetapan bakal calon Halo hadirin Sidang tidak boleh kosong ya Saya ingatkan Jadi bagaimana Ini Mungkin saya ingin bertanya Oh iya Silahkan Point of order Fiska dari peninjau Meminta Scorsing Dua kali dua menit Scorsing dua kali dua menit Dari pada forumnya kosong Ya betul Betul sekali betul Terima kasih atas kepekaannya Agar forum tidak kosong Ada order dari peninjau Untuk scorsing dua kali dua menit Bagaimana Fraksi satu Fraksi satu Tidur kah Masih pagi Fraksi satu Halo Setuju Setuju Baik terima kasih Fraksi dua Setuju Setuju Fraksi tiga Setuju Fraksi empat Fraksi empat Fraksi empat Fraksi empat Setuju Baik karena keempat fraksi sudah setuju Maka dengan ini Scorsing dua kali dua menit yang pertama Dibuka Tesiska Teisma Ini saya mau nanya nih Kalau misalkan Ini Visi misinya di bagian Memilih bakal calon Apa Harus PK agenda Atau bagaimana ya Tesiska Teisma Sebentar Aduh Ini yang DPMnya juga Udah ada ya Udah ada semua ya Iya Tanya Kalian kenapa Enggak ada yang Enggak tumpah Teh Sang Dafa aja Enggak coba Sang Dafa aja Enggak Enggak sih Teh DPMnya belum ada dia juga Masih beli kuota Kali itu lagi beli kuota Katanya Iya Sebentar Sebentar Enggak yang ingin saya tanyakan itu Kalau misalnya ini Itu harus PK agenda Enggak Ternyata visi misinya ada di bagian memilih Bakal calon Ini harus PK agenda Kalau ini udah masuk memilih Atau tinggal menetapkan Kalau ditata tertib sih Otomatis ditetapkan jadi calon ya Di kahibnya Bukan Yang DPMnya Udah 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 diskusi buat memilih DPM Belum Belum Teh Belum Belum Terima kasih sama sekali Oke Oke Bentar Baru menyukain agenda Scorcing Lalu oke Scorcing 2 kali 2 menit Yang pertama Ditutup Oke baik semuanya Scorcing 2 kali 2 menit Yang kedua Scorcing 1 Scorcing 1 Scorcing 1 Scorcing 1 Halo Baik kita lewat Scorcing 2 Kan waktu 2 kali 2 menit Yang kedua Scorcing dulu deh Scorcing dulu Fraksi 3 Apakah kita Apakah butuh Scorcing 2 kali 2 menit Yang kedua Sepertinya perlu Press Sepertinya perlu Fraksi 4 Fraksi 4 Apakah perlu Scorcing 2 kali 2 menit Yang kedua Atau mungkin Kalau tidak ada jawaban Dari yang lain Karena Kemarin juga Menyatakan Kalau misalnya Dibutuhkan Waktu Scorcing Lanjutan Maka Jika ada salah satu Fraksi yang Memerlukan Maka bisa kita Langsung saja Ke Scorcingnya ya Atau Ada yang ingin menanggapi dulu Saya Bisa ya Hadirin Ya silahkan Saya puji Oke Perlu katanya Oke Baik Fraksi 1 dan Fraksi 2 Belum menjawab Fraksi 1 Setuju Press Fraksi 1 Setuju Fraksi 2 Setuju Setuju Baik Scorcing 2 kali 2 menit Yang kedua Dibuka Ini saya belum lanjut Mau bacain Itu yang Ditatip Kahim Maaf Yang Berdialog Dengan peserta Oke Silahkan Redaksinya Coba gimana Oke Redaksinya Gimana Calon yang Ditetapkan Menyampaikan Visi dan misi Program kerja Unggulan Serta berdialog Dengan peserta Sidang Oh ya Jadi bagaimana Teh Sudah ada Pandangan Bisa kembali Ke timer Mungkin Serta berdialog I've been Dancing in my room Swaying my feet Trying to get you love And a kiss on the cheek Cutting candy skies Like I'm stuck in a dream And I've been feeling blue You're the one that I need Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sekarang saya kembalikan lagi saja ke forum Terima kasih telah menonton! 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 Simpunan yang sudah Lolos verifikasi sudah hadir Bagaimana hadirin? Oke mohon maaf ya Peninjau saya tidak fokus Karena ini juga teledor ya Teledoran saya tadi Saya dan mungkin Yang lain juga tidak hadir Oh belum hadir katanya Calon kahimnya Calon kahimnya belum hadir Hadirin Jadi bagaimana? Mungkin fraksi 2 bisa memberikan penjelasan Apakah calon kahimnya sudah Oke itu kata peninjau Scorsing saja dulu 30 Juni 1924 Oke Oke kalau Mungkin saya jelaskan lagi ya hadirin Jadi tadi itu sebenarnya Begini kejadiannya Saya Kelaku pimpinan sidang Menanyakan Kepada Hadirin di sini Saya lupa kalau misalnya Ada masih ada Ayat 4 di sini ya Ayat 4 ini saya lupa Kalau ternyata masuk ke dalam agenda ini Saya tidak ingat juga Terlalu seperti apa Kalau ayat 4 ini masuk agenda yang memilih Atau memilih dan menetapkan ketua impunan Atau memilih bakal calon Kemudian saat saya tanyakan Kepada forum Forum pun tidak ada yang itu Tidak ada apa ya Tidak ada yang Menyatakan kalau misalnya Pimpinan kita harus Menyampaikan visi dan misi dulu Begitu Nah makanya saya tanya Apakah bisa lanjut ke Agenda selanjutnya Katanya Kata para fraksi lanjut Kata para fraksi lanjut Sehingga saya meminta Kepada pimpinan sidang 2 Untuk membuka agenda Dan tetapi pemilihan Anggota DPM Kemudian Saya juga Apa ya Oh enggak Sebelumnya saya itu dulu Sebelum melihat agenda Saya Saya Meriksa kehadiran Dari calon anggota DPM Kemudian saya ingin melihat agenda Dan melihat Tata tertentu pemilihan anggota DPM Nah disitu peninjau Kemudian mulai Mulai Berbicara Point of information Kalau misalnya ayat 4 ini Ada Di bagian memilih Bakal calon Ada di bagian memilih Bakal calon Jadi Akhirnya setelah Ketepakatan tadi Maka Kita masih ada Di agenda Memilih bakal calon Dan kita belum Belum apa ya Kita belum masuk ke agenda Memilih dan menetapkan Anggota DPM Karena kita belum Memulai topik Memilih dan menetapkan Anggota DPM Seperti itu hadirin Jadi saya Mohon maaf Sebagai pimpinan bidang Atas Keteledorahnya Dan juga sekarang Kita masih Sekali lagi Saya tegaskan Kalau kita masih ada Di agenda Memilih Bakal calon Ketua HMF FMI PAUTI Karena tidak ada Fraksi lagi Karena fraksi Para fraksi Menyatakan Sudah cukup Dengan calon tunggal Maka kita Ke ayat berikutnya Di tata tertib ini Yaitu calon Yang ditetapkan Menyampaikan Visi dan misi Program kerja unggulan Serta berdialog Dengan peserta sidang Seperti itu Bagi yang belum paham ya Jadi sekarang Calon ketua himpunan Yang sudah terverifikasi Yang sudah menjadi calon Silahkan Untuk menyampaikan Visi dan misi Program kerja Unggulan Serta berdialog Dengan peserta sidang Begitu Apakah calon Ketua himpunannya Sudah hadir? Pimpinan sidang Silahkan Mau minta Scourcing 2x15 Menit Karena Calon kehimnya sendiri Masih memerlukan Persiapan yang lebih Terima kasih Oke baik Hadirin Ada order Dari fraksi 2 Untuk scourcing 2x15 Menit Karena calon Ketua himpunannya Masih butuh Waktu lebih Untuk mempersiapkan Bagaimana Fraksi 1 Point of order Pimpinan sidang Silahkan Silahkan Saya tadi Sudah ngasih 2 plan ya Kalau misalkan Sekarang mau lanjut Bisa Ke Diskusi Tapi kalau misalkan Sekarang Mau ke DPM dulu Lalu juga ya Silahkan Tapi nantinya harus PK Gitu Jadi Saya kembalikan saja Ke forum Baiknya seperti apa Baik Terima kasih Terima kasih Tapi kalau kita Saya selesaikan dulu Order dari fraksi 2 ya Bagaimana Fraksi 1 Ada order dari fraksi 2 Aduh Saya tidak fokus Hadirin Eh Maaf ya Terima kasih juga Peninjau Atas Pendapatnya tadi Baik Baik Saya kembalikan ke fraksi 2 Apakah tetap Ordernya Tetap Fraksi 2 Ya maaf Kenapa Bibi Nesidang Maaf Tetap Dengan ordernya Ya tetap Ya silahkan Nurul Masuk Baik Silahkan Fraksi 1 Apakah order Fraksi 2 Untuk Scorsing 2x15 menit Disetujui Ya Seolah Fraksi 1 Ijin menjawab Setuju Setuju saja ya Tapi sebelumnya Tadi kan ada Pandangan ya Pandangan mungkin ya Dari peninjau Mengenai Ya itu Ya mengenai itu Yang apakah Dilanjut saja DPM Terlebih dahulu Lalu nanti PKK Menurut Praksi 1 Ya Kalau Dimisalkan Anggota DPM Yang telah hadir semua Yang telah terverifikasi Lebih baik Mungkin Dilanjutkan ke agenda DPM Lalu nanti PKK Sekaligus Menunggu Persiapan dari calon Ketua Himpunan Juga gitu Pandangan dari Fraksi 1 Terima kasih Tes pandangannya Fraksi 1 Begitu ada pandangan Dari Fraksi 1 Nah Kalau misalkan Calon Ketua Himpunan Belum Kalau Calon anggota DPM Sudah hadir semua Kita lanjut saja Sambil menunggu Calon Ketua Himpunan Menyiapkan diri Dan nanti Kita bisa PKK Seperti itu Tapi order dari Fraksi 1 Disetujui ya Order dari Fraksi 2 nya Disetujui ya Ya Disetujui Terima kasih Fraksi 1 Fraksi 3 Bagaimana Fraksi 3 Kalau dari Fraksi 3 Lebih setuju dengan Order dari Fraksi 2 Soalnya dari DPM juga Masih Dari CDPM juga Masih ada beberapa Yang belum hadir Eh Cuma dia doang Yang belum hadir Dan belum ada kabar Kapan bakal bisa Masuknya gitu Jadi mungkin Bisa Scourcing dulu aja Oke baik Terima kasih Dari Fraksi 4 Bagaimana Fraksi 4 Bentar Ya baik Terima kasih Bentar Hanya tinggal Fraksi 4 Yang belum Berikan jawaban Mungkin Saya jelaskan Dulu ya Kepada Fraksi 2 Sepertinya Apakah sudah Paham Sebenarnya Apa yang Terjadi disini Fraksi 2 Tapi silahkan Fraksi 4 Kalau ingin Menjawab dulu Fraksi 4 Oke Tidak apa-apa Kalau ingin Scourcing Kita scourcing saja Saya bisa Bicaranya nanti Pas di scourcing saja Kalau mau Scourcing ya Fraksi 4 Bagaimana Scourcingnya Berapa tadi Maaf 2x15 menit Ya sudah Oke Setuju ya Berarti Ketiga Fraksi Sudah Menyetujui order Dari Fraksi 2 Maka dengan ini Scourcing 2x15 menit Pertama Saya buka Terima kasih Fraksi 2 Mungkin saya Bicaranya di Grup saja ya 2x15 menit Yang kedua Untuk fraksi 1 Dicukupkan Fraksi 1 cukup Fraksi 2 Butuh Mungkin Fraksi 2 butuh Fraksi 3 Fraksi 3 Apakah butuh Oh ya Oh ya Mungkinan Masih belum ada ya Kalau masih belum ada Kita scourcing lagi aja Oke Oke baik Berarti butuh Fraksi 4 Siapa Fraksi 4 Saudara itu Peninjau Kenapa Kenapa Peninjau Ada pak Ganti dulu namanya Kela Kela Sokatu C Butuh Butuh Halo Kang Butuh ya Fraksi 4 Jadinya butuh Fraksi 1 3 fraksi Butuh Jadi fraksi 1 Mungkin Mengikuti Atau bagaimana Ya Mengikuti Forum aja Pimpinan Sidang Soleh Fraksi 1 Terima kasih Fraksi 1 Oke Baik Scourcing 2 kali 15 menit Yang kedua Dibuka Ditutup Ada Dikadirin Saya kembalikan Ke forum Bagaimana Apakah Sesuai Saran dari Peninjau Tadi Apakah Kita akan Berdialog Dengan Bakal Dengan Calon Kahim Sekarang Atau Kita lanjutkan Agendanya Kemilih dan Menetapkan Anggota DPM Tetapi Nanti PK Itu Saran dari Peninjau Ya Begitu Saya kembalikan Kepada Forum Bagaimana Saya Saya cek Sepertinya Semuanya Hadir Semua Fraksi Hadir Silahkan Forum Bagaimana Alhamdulillah Sudah 67 Orang Silahkan Fraksi 1 Open Tadi End Oh iya Izin menjawab Bina Sidang Fraksi 1 Izin bertanya dulu Sebelumnya Dari Ini Dari Salon ketua Himpunannya Sudah siap Atau Belum Bertanya Seperti itu Dulu Ke fraksi 2 Kan tadi Tadi kan Sedang Mempersiapkan dirinya Kepada Fraksi 2 Apakah Calon ketua Himpunannya Sudah siap Untuk Menyampaikan Visi-misi Program kerja Unggulan Dan Berdialog Dengan Peserta Sidang Fraksi 2 Fraksi 2 Suara saya terdengarkan ya Ya sebentar dulu Pinin Ya baik Terima kasih Atau mungkin Fraksi lain Ada yang ingin Memberikan pandangan Atau forum Secara keseluruhan Ada yang ingin Ada yang Bisa memberi Pandangan Terkait ini Bagaimana Hadirin Forum Saya ingatkan Sidang Tidak boleh kosong Hadirin Belum ada Calon ketua Himpunannya Belum ada Belum Belum tahu juga Apakah sudah siap Atau belum Tadi sih Scourcing itu Tadi untuk itu ya Untuk mempersiapkan Calon ketua Himpunan Tapi agenda selanjutnya Memilih dan menetapkan Memilih dan menetapkan Anggota DPM Anggota DPM Kalau anggota DPM Calon anggota DPMnya Udah pada hadir juga belum Tadi sih tinggal Nunggu tehdiah ya Sekarang juga belum ada Tehdiahnya ya Begitu Saya nunggu Tehdiah Emang Kenapa Mau apa Enggak nunggu Tinggal tadi Tinggal tehdiah Yang belum ada Calon anggota DPMnya Tapi Scourcing tadi Mau untuk Memberikan Apa ya Menyiapkan Calon ketua Himpunannya Begitu Kenapa Iya Tapi Kenapa Kenapa Enggak lanjut Agenda ini Teh Saya Enggak tahu Kenapa Nanya Oh jadi Enggak ada yang Ngasih tahu ini Tuh ya Enggak ada Enggak ada Oke Saya ulangi ya Sambil mengelur waktu Juga mungkin ya Oke Nggak apa Baik Jadi kan tadi Saya sudah tanya ya Ke Forum Apakah Tidak Apakah Agenda ini Sudah clear Agenda memilih Bakal calon ini Sudah clear Katanya Seluruh forum Saya simpulkan Sudah Karena tidak ada lagi Yang Tuh Kemudian Saya Apa ya Saya Teh Itu Memanggil Memanggil Memastikan Calon anggota DPM Ke 14 nya Sudah hadir Atau belum Tapi Belum lanjut Ya Kemudian Saya Terus Saya tanya Eh Sebelumnya Saya tanya Apakah Bisa Lanjut Bisa Bisa Lanjut Terus Saya Pastikan Kehadiran Dari ke 14 Anggota DPM Apakah Sudah Lanjut Apakah Sudah Hadir Atau Belum Tadi Tinggal Teh dia Yang Belum Hadir Kemudian Saya Meminta Kepimpinan Sidang Dua Untuk Melihat Agenda selanjutnya Apa Kemudian Tata tertib Pemilihan Anggota DPM Seperti Apa Nah Kemudian Peninjau Teh Siska Mengatakan Tolong Diperlihatkan Tata tertib Dari Pemilihan Ketua Himpunan Nah Setelah Diperlihatkan Ternyata Agenda Memilih Bakal Calon Itu Sampai Menyampaikan Visi Dan Misi Kemudian Menyampaikan Program Unggulan Kemudian Diskusi Eh Ya Dialog Dengan Para Peserta Sidang Jadi Ya Seperti itu Memilih Bakal Calon Itu Agendanya Sampai Situ Begitu Kenapa Oh Itu Di agenda Memilih Bakal Calon Ya Dari 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 Itu Ya Ayat Tempatnya Seperti Itu Jadi Dari Peninjau Menyimpulkan Kalau Tanya Jawab Visi Misi Dan Lain Sebagainya Itu Di Agenda Memilih Bakal Calon Begitu Selain Di Agenda Memilih Kahim Saya juga Begitu Mikirnya Tadi Jadi Saya Pastikan Kepada Peninjau Lagi Apakah Kita Kan Belum Memulai Bahasan Tentang Memilih Dan Menetapkan Anggota DPM Apakah Sudah Termasuk Apakah Sudah Termasuk Lanjut Agenda Ata Belum Ternyata Kita Masih Ada Di Agenda Memilih Bakal Calon Seperti Itu Tapi Peninjau Tadi Tesiska Menyarankan Kalau Misalkan Mau Lanjut Silahkan Tapi Nanti Harus PK Kembali Memilih Bakal Calon Begitu Oke Oke Seperti Itu Jadi Bagaimana Hadirin Terima kasih Pimpinan Sedang Bangga Jadi Bagaimana Forum Fraksi 2 Apakah Sudah Cukup Sudah Ada Jawabannya Fraksi 2 Tadi Apakah Cakahim Sudah Siap Atau Bagaimana Seperti Apa Ini Begitu Silahkan Forum Jangan Diam Saja Dom Aduh Saya Jadi Itu Merasa Terasing Cuma Bicara Sendiri Disini Forum Atau Mungkin Siapa Ya Bisa Memberikan Pandangan Saya Cek Dulu Peninjau Ada 5 Jadi Hadirin Bagaimana Keputusannya Udah Tadi Izin Berbicara Tuh Silahkan Yang Tidak Pasti Ya Melanjut Agenda Juga Gak Apa Yang Tadi Asal Benar Benar Kata Tesis Ya Allah Bisa TK Agenda Nanti Kalau Sudah Selesai Agenda Yang Pemilihan DPM Gitu Wah Terima kasih Kang Dafa Atas Pandangannya Kepada Fraksi Para Fraksi Forum Yang Memiliki Hak Suara Disini Silahkan Dikembalikan Kepada Forum Seperti Apa Baik Silahkan Forum Bimil Sidang Ini belum Ada Jawaban Dari Fraksi Duanya Yang Tadi Jawaban Dari Fraksi Satu Eh Pertanyaan Fraksi Satu Belum Saya Juga Menunggu Fraksi Dua Berbicara Tapi Belum Ada Yang Bisa Berbicara Bagaimana Setuju Sama Pandangannya Yang Dafa Kalau Misalnya Simpan Gimana Yang Lain Maaf Ya Dafa Meninjau Dafa Udah Fosya Cuma Tanyain Bagaimana Baik Terima Kasih Fraksi 4 Kata Fraksi 4 Katanya Lanjut Saja Fraksi Satu Bagaimana Atau Masih Ingin Menunggu Jawaban Dari Fraksi Dua Ya Menjawab Bimil Sidang Soalnya Dari Fraksi Satu Ya Saya Menunggu Jawaban Dari Fraksi Soalnya Kalau Misalkan Ada Dua Pandangan Dari Peninjau Tepis Apakah Mau Dilanjut Agendanya Atau Kayak Begitu Tadi Sudah Dijelaskan Juga Jadi Saya Butuh Jawaban Dulu Dari Fraksi Duanya Supaya Saya Mempunyai Sudut Pandang Yang Baik Terima Kasih Fraksi Dua Katanya Sebagai Bagaimana Bagaimana Fraksi Satu Begitu Fraksi Satu Ketua Calon Ketua Imbunannya Sedang Menyiarkan Kuota Izin Menjawab Soleh Depensi Satu Bingung Juga Ya Lebih Bagus Ini Tadi Kan Kalau Tidak Salah Calon DPM Satu Lagi Yang Belum Hadir Teh Belum Hadir Belum Terlihat Ada Teh Dia Kalau Pandangan Saya Tadi Kembali Lagi Pandangan Yang Pertama Lanjutkan Agenda DPM Lalu Nanti PK Aja Begitu Lalu Agenda Dialog Dan Menyampaikan Visi Misi Dari Calon Ketua Himpunan Baik Terima Kasih Pandangan Dari Fraksi Satu Sama Dengan Pandangan Dari Fraksi Empat Dan Ninjau Fraksi Dua Kenapa Tadi Unmute Minta Waktu Scorsing Satu Kali Lima Menit Aja Oke Order Ini Berarti Ya Oke Baik Ada Order Dari Fraksi Dua Aduh Hadirin Nampaknya Sudah Sampai Setengah Sebelas Ini Sidang Ini Cuma Dihabiskan Untuk Scorsing Baik Ada Order Dari Fraksi Dua Untuk Scorsing Selama Satu Kali Lima Menit Bagaimana Fraksi Satu Ya Setuju Pimpinan Sidang Setuju Fraksi Dua Fraksi Dua Yang Mengajukan Jangan lupa Saya Maaf Baik Baik Tiga Oke Pimpinan Sorry Kenapa Scorsing Oh iya Benar Mungkin Diberi Bisa Diberikan Rasionalisasinya Fraksi Dua Kenapa Harus Scorsing Ya Masih Menyiapkan Kuota Katanya Masih Menyiapkan Kuota Katanya Kang Fulki Baik Saya Lanjutkan Kepada Fraksi Tiga Bagaimana Fraksi Tiga Apakah Orden Dari Fraksi Dua Disepakati Fraksi Tiga Fraksi Tiga Fraksi Tiga Traksi Tiga Halo Pimpinan Suai Forum Aja Silahkan Kenapa Kenapa Ini tuh Mempersiapkan kuota Itu kayak Gimana Maksudnya Nah Saya juga Bingung Kenapa Ya Tuh Ada pertanyaan Apakah beli kuota Atau misalnya Kayak gimana Emang Gak ada Kuotanya Sama Sekali Gitu Silahkan Fraksi Dua Dijawab Saya Juga Menjawab Udah diisi Katanya Kuotanya Kayaknya Mau lagi Otw join Oke Cuman Gak tau Juga Baik Begitu Katanya Peninjau Asri Berarti Tinggal Join Kan Ya Gak usah Scorcing Kayaknya Kalau tinggal Join Oke Tidak usah Scorcing Menurut Peninjau Tidak usah Scorcing Kalau tinggal Join Tapi saya Kembalikan Ke forum Ya Fraksi Satu Tadi Setuju Fraksi Tiga Sesuai Forum Fraksi Empat Bagaimana Gimana Ya Dari tadi Scorcing Mulu Tapi Kayak Gak ada Kepasilan Gitu Jadi Bintang Juga Berat 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 Dari tadi Kan Scorcing Dari mulai Apa namanya Mulai Sidang ini Sampai Sekarang Tuh Bener Tadi Dihabiskan Buat Scorcing Terus Jadi Kayak Dengantuk Gitu Peserta sidangnya Juga Ya Begitu Ya Ini Bicara Silahkan Ya Udah Otw join Katanya Udah Otw join Ya Cabut order Aja Oke Baik Disabut Ordernya Baik Terima kasih Fraksi 2 Jadi Kepada Forum Apakah Nanti Nanti Scorcing Aja Isinya Jadi Forum Apakah Kita Lanjutkan Agenda Memilih 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 Bakal Calon Ini Dengan Penyampaian Visi Misi Dari Calon Atau Mengikuti Saran Oke Silahkan Masuki Forum Saudara Sidik Atau Saran Dari Peninjau Tadi Kita lanjut Saja Agendanya Ada Saran Dari Peninjau Kita lanjut Saja Agendanya Tapi Nanti PK Oke Iya Ijin menjawab Pimpinan Sidang Praksis Soleh Silahkan Soleh Ya Pandangannya Berubah Apabila Ternyata Carkahim Setelah Ada Ya Udah Masuk Ke Agenda Ini Aja Mengenai Visi Misi Dan Dialog Bersama Forum Begitu Terima kasih Praksis Atas Perubahan Pandangannya Oke Begitu Fraksi 2 3 4 Sudah Menyampaikan Pandangan Tadi Lanjut Saja Nanti PK Tapi Karena Kita Mesti Ada Di Agenda Ini Yang Diutamakan Adalah Agenda Ini Yang Diutamakan Ada Penyampaian Visi Misi Oke Saudara Ahnaf Sudah Hadir Nampaknya Saudara Ahnaf Suara Saya Terdengar Pimpinan Sedang Itu Kang Fulki Bertanya Kenapa Bentar Tidak ada Di saya Pertanyaan Apa ya Kang Fulki Tidak ada Pertanyaan Ke saya Oh Pimpinan Kalau Setiap Fraksi Sudah Siap Pertanyaannya Belum Oh Oke Setiap Fraksi Apakah Sudah Siap Pertanyaannya Belum Oke Terima Kasih Sudah Di Resend Oke Terima Kasih Juga Pimpinan Sedang Dua Sudah Sudah Di Resend Ke Saya Oke Mungkin Sambil Juga Para Fraksi Untuk Menyiapkan Pertanyaannya Ya Baik Ahnaf Apakah Sudah Terdengar Suara Suara Saya Ahnaf Sudah Tak Dengar Oke Pimpinan Oke Baik Ahnaf Karena Kita Masih Ada Di Agenda Memilih Bakal Calon Dan Setiap Fraksi Tidak Ada Yang Ingin Mengajuk Tidak Mengajukan Bakal Calon Lagi Karena Oke Maksudnya Karena Di Agenda Memilih Bakal Calon Itu adalah Menyampaikan Visi Misi Menyampaikan Program Kerja Unggulan Dan Diskusi Dengan Dialog Dengan Peserta Sidang Baik Ini Perlu Disepakati Mekanisme Atau Seperti Apa Hadirin Atau Disampaikan Visi Misi Dulu Baru Mekanisme Itunya Saya Saya Bertanya Ini Saya Bertanya Hadirin Apa Kita Tetapkan Mekanisme Sekarang Terkait Dialognya Atau Biarkan Di Atau Biarkan Menyampaikan Visi Misi Dulu Dan Program Kerja Unggulan Baru Di Kita Sepakati Mekanisme Halo Baru Ayo dong Ada Yang Jawab Saya Bosan Kalau Nanya Satu Satu Te Ya Izin Menjawab Prasih Satu Soleh Karena Nggak Tahu Silahkan Nanti Disebut Sotau Terima Kasih Oke Izin Bicara Silahkan Silahkan Peninjau Kalau Mekanisme Itu Mekanisme Apanya Mungkin Dialognya Dialognya Atau Mekanisme Penyampaian Visi Misinya Mungkin Mekanisme Penyampaian Visi Misi Ya Calon Kahim Berbicara Menyampaikan Visi Misi Sesuai Di Ayat Tempat Itu Aja Dulu Yang Didahulukan Berarti Menyampaikan Visi Misi Dulu Program Kerja Mungkin Baru Nanti Kita Bicarakan Mekanisme Dialog Pandangan Saya Ini Baik Terima Kasih Saya Tanya Kepada Oh Setuju Ah Praksi 4 Sudah Setuju Ya Berarti 1 2 3 Apakah Bisa Disepakati Seperti Itu Oh Oh Ibu Bukan Saya Oh Saya Kira Setuju Dengan Pendapat Dari Kang Dava Ya Silahkan Kang Abdan Masuk Baik Bagaimana Fraksi 4 Tadi Tuh Kata Dava Apa Kerebakan Suara Parah Parah Jadi Kang Dava Itu Mengatakan Sampaikan Visi-misi Dulu Terus Program Kerja Unggulan Baru Kita Sepakati Mekanisme Dialognya Seperti Apa Begitu Ya Udah Gitu Aja Semangat Gitu Aja Baik Fraksi Satu Menjawab Forum Bagaimana Forum Disepakati Fraksi Satu Soleh Sepakat Dengan Peninjau Dava Baik Terima kasih Fraksi 23 Bagaimana Kalau Tidak Apa Ya Fraksi 23 Apakah Sepakat Seperti Itu Saja Cakahi Menyampaikan PC-misi Dulu Terus Program Kerja Unggulan Baru Kita Oke Fraksi Dua Setuju Fraksi Tiga Terakhir Setuju Ya Aduh Fraksi Tiga Mengikuti Forum Oke Kita Mengikuti Forum Saja Berarti Biarkan Cakahim Menyampaikan Visi Misi Dan Program Kerja Unggulan Dulu Baru Kita Sepakati Nanti Mekanismenya Setelah Program Kerja Unggulan Ya Oke Oke Baik Silah Oke Ada 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 Pimsit Pimsit Dari Angkatan 2018 Ada Pimsit Dari Angkatan 2018 Ada Begitu Maaf 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 Jadi Karena Sudah Sepakat Hadirin Cakahim Memberikan Menyampaikan Dulu Visi Misi Menyampaikan Visi Misi Dulu Kemudian Program Kerja Unggulan Baru Kita Nanti Sepakati Baru Kita Sepakati Apa Sepakati Si itunya Si Mekanisme Dialog Oke Takutnya Pimsit Mau Ke Fraksi Mohon maaf Dirin Mohon maaf Ya Oke Mohon maaf Disini Oke Kalau Saya Tapi Setahu Saya Pimsit Dari Angkatan 2018 Tidak Itu Belum Bisa Hadir Katanya Jam 11 Oke Oke Maaf Praksi Saya Minta Saya Kembali Ke Praksi Hadirin Tapi Pimpinan Pimpinan Sidang Dari Angkatan 2018 Tidak Ada Belum Bisa Hadir Jam 11 Ini Begitu Bagaimana Ya Ya Oke Ya sudah Lanjut aja Berarti Oke Ahnaf Yang ingin Share Screen Ini Perlu PPT Tidak Ahnaf Ada PPT Yang bisa Share Screen Tidak Ahnaf Saja Yang share Boleh Oh share Screen Ada Yang share Screen Ahnaf Saja Atau Diberikan Kepimpinan Sidang Dua Atau Panitia Saja Atau Ahnaf Saja Yang share Screen Ahnaf Gagi Ahnaf Saja Saya ingin Itu Bertanya Forum Apakah Ahnaf Perlu Ganti Nama Menjadi Cakahim Atau Cukup Fraksi Dua Saja Atau Ya Izin Menjawab Soleh Dari Prakti Satu Sepertinya Lebih Baik Calon Ketua Himpunan Ya Tapi Tidak Tau Juga Ya Gitu Menurut Prakti Satu Ya Dari Soleh Baik 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 Oh Masih Word katanya oke perlu diingatkan tahun lalu juga pakai PPT kalau tidak saya tahun lalu ya saya lupa juga tahun lalu pakai PPT atau tidak silahkan Ahnaf kalau sudah mau share screen katanya menurut pandangan praktik 1 sepertinya Ahnaf jadi oh gak pakai channel tahun lalu oke oke maaf silahkan Ahnaf kalau mau share screen pakai word atau ingin menyampaikan langsung boleh juga silahkan oke maaf hadirin saya menanggapi komentar saya terdistract dengan kolom chatnya ada ada silahkan saudara Ahnaf saya tutup terima kasih silahkan Ahnaf terima kasih saya akan menulai penyampaian disini dan misi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Waalaikumsalam Salam sejahtera Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah wa syukurillah Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang atas rahmat dan kasih sayangnya Kita dapat diberi kesempatan Dapat berkumpul di kegiatan rumah saat ini Meskipun dalam keadaan online Yang insya Allah Semuanya dalam keadaan sehat wa alfiyat Tak lupa salawat serta salam Semoga terjurah Kejunjungan kita semua Uswah umat Islam seluruh dunia Nabi Muhammad SAW Terima kasih kepada Presidium Yang selama ini telah memimpin Jalan kesidangan Dengan sabar dan bijak Juga kepada panitia yang telah menyiapkan Rumah ini sehingga dapat berjalan sejauh ini Semoga kita senantiasa Diberikan keberkahan Hingga akhir keberjalanan Rumah ini Amin Kimpunan pertama kali lahir Dilatar belakangi oleh sekumpulan mahasiswa Yang melaksanakan aktivitas positif Selain aktivitas kuliah Dari beberapa pemikiran Akhirnya dibentuklah sebuah wadah Yang disebut Persatuan Mahasiswa Fisika Yang disingkat PERMA Pada tanggal 30 Juni 1994 Organisasi ini Memiliki tujuan yang mulia Yaitu untuk mewadahi mahasiswa fisika Dan membantu mahasiswa fisika Organisasi ini Melaksanakan kegiatan Untuk mewadahi segala aspirasi mahasiswa Mahasiswa fisika Baik dalam bidang akademik Ataupun sosial Dari tahun ke tahun Organisasi ini menunjukkan eksistensinya Sebagai organisasi yang lahir Dari penjelmaan Aspirasi mahasiswa Dan melaksanakan kegiatan Untuk mahasiswa Akhirnya dari PERMAF Berubah nama menjadi Himpunan mahasiswa fisika Jurusan pendidikan fisika Dan akhirnya berubah lagi Menjadi himpunan mahasiswa fisika Yang disingkat menjadi HMF HMF merupakan organisasi Yang formal dan diakui Di tingkat universitas HMF FMIPA UPI Menjadi salah satu himpunan Yang eksis berjuang Untuk mahasiswa Dan itu dibuktikan sampai sekarang Visi dan misi saya Yang pertama visi Menjadikan HMF FMIPA UPI Sebagai himpunan yang harmonis Serta dapat menjadi Wadah peningkatan SDR Untuk menjalani visi tersebut Maka ada misi saya Yang pertama yaitu Meningkatkan kolaborasi Dan komunikasi Antara himpunan dengan Mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika DPM dan UKP Lalu yang kedua Mewadahi dan memfasilitasi Mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika Dalam mengembangkan potensi dirinya Yang ketiga Meningkatkan eksistensi himpunan Baik di internal maupun eksternal Departemen Pendidikan Fisika Lalu Kroker keunggulan Yaitu Kroker media publik Dalam kondisi yang Tidak tentu Seperti kondisi pandemi saat ini Situasi tersebut Membuat Aktivitas kita Menjadi serba terbatas Tak terlebih Kegiatan himpunan Oleh karena itu Kegiatan himpunan Lebih banyak Terpusat Dengan kegiatan Dari Sebab itu Sosial media Menjadi wajah terdepan Dalam menampilkan Aktivitas kegiatan himpunan ini Dan proker media publik Saya rasa menjadi proker yang Harus diunggulkan Sebagai proker yang diunggulkan Saya akan Variasikan lagi Setiap konten yang ada Di sosial media kita Seperti pertambahan Klip video kegiatan-kegiatan HMF Yang di publikasikan di Instagram Melanjutkan konten-konten Astra Jingga Yang sebelumnya Belum terrealisasikan Serta mengaktifkan kembali Akun Twitter HMF Dan memindahkan konten SSC Dalam Twitter Sekian pemaparan visi Misi dan proker Unggulan saya Dikembalikan kepada Polo Oke baik Terima kasih Cakaim Ahnaf Terima kasih Oke Mohon maafkan diri Oke Baik Terima kasih Ahnaf Yang sudah menyampaikan Visi misi Menyampaikan Visi misi Dan program Unggulannya Baik Seperti sudah Kesepakatan tadi Maka Saya akan Tanyakan Mekanisme Dialog Dengan peserta sidangnya Bagaimana Para fraksi Ada yang Menyampaikan Mekanisme Disini Menyampaikan Atau membacakan Visi Menyampaikan Menyampaikan Visi misi Oke Baik Semuanya Adakah yang ingin Mengajukan Mekanisme Hadirin 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 Oke lah Pimpinan Oke Sepertinya Praksi 4 Yang ingin Menyampaikan Mekanisme Dialognya Seperti apa Atau Pimpinan Maksudnya Apa ya Oke Mohon maaf Ini kan Belum Sesi diskusi Kita Masih Masih Belum Sesi dialog Oke Baik Semuanya Kita Cooldown Dulu Kita Santai Dulu Tadi Masih Membacakan Pimseed Sabar Kang Oke Tapi Udah Beres Ya Di Kemarin Lagi Maksudnya Oke 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 Anaf Katanya Dari Chat Chat yang Saya Terima Chat Chat yang Saya Terima Dan Saya Baca Ini Sepertinya Pada keberatan Ya Kalau Dibacakan Dibacakan Ingin Disampaikan Begitu Maksudnya Tanpa Membaca Maksudnya Begitu Hadirin Di kolom Chat Chat Oh Betul Oh Begitu Ahnaf Seperti Itu Pengennya Tidak Dibacakan Tapi Disampaikan Saja Beserta Penjelasan Penjelasannya Ya Ahnaf Berarti Oke Hadirin Itu Di kolom Chat Tolong Saya Terdiscret Dengan Kolom Chat Ini Bisi Ada Pesan Pesan Penting Yang Tidak Saya Baca Nanti Saya Lagi Yang Disalahkan Ya Oke Hadirin Baik Silahkan Ahnaf Untuk Menyampaikan Bukan Bukan Dibaca Ya Silahkan Ahnaf Oke Terima kasih Pekan Tidak Jadi Visi Yang Saya Menjadikan HMF Sebagai Himpunan Yang Harmonis Serta Dapat Menjadi Wadah Peningkatan SDF Nah Harmonis Disini Yaitu Komunikasi Dan Kolaborasi Dari Mahasiswa Mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika Serta UKK Doseh DPM Dan Seluruh Aspeknya Dapat Berkolaborasi Menjadi Suatu Kesatuan Yang harmonis Serta Dapat Menjadi Wadah Peningkatan SDF Nah Peningkatan SDF Disini Yang dimaksud Yaitu Menjadikan HMF FMI PAUTI Sebagai Sebagai Fasilitas Untuk Meningkatkan SDM SDM Dari Di setiap Prokernya Seperti Dari Kegiatan Kegiatan Di Inisiasi Atau Klub Bisa Bisa Juga Dalam Peningkatan Peningkatan Dari Prokern Keagamaan Peningkatan Prokern Peningkatan Prokern Prokern Dari Multimedia Dan Lain-lain Nah Untuk Penjelasan Misi Yang pertama Ada Meningkatkan Kolaborasi Dan komunikasi Antara Simpunan Dengan Mahasiswa Departemen Pendidikan Ketika DPM Dan Upaka Nah Disini Saya Akan Meningkatkan Lagi Kolaborasi Dan komunikasinya Dengan Antara Antara Sesama Mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika Yaitu Dengan Mewadahinya Lalu Dengan DPM Dan Upaka Juga Yang kedua Ada Mewadahi Dan Fasilitasi Mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika Dalam Mengembangkan Potensi Dirinya Nah Ini Seperti Yang Sudah Jelaskan Tadi Yaitu Kita Dapat Meningkatkannya Melalui Klub Dan Inisiasi Serta Dapat Meningkatkannya Juga Di Proker Yang Dapat Meningkatkan Pengembangan Potensi Diri Seperti Proker Agamaan Proker Multimedia Dan Proker Lainnya Lalu Meningkatkan Eksistensi Kepunan Baik di Internal Maupun Eksternal Departemen Pendidikan Fisika Nah Jadi Saya ingin Mengenalkan Dulu Himpunan Ke Internal Dulu Sebenarnya Karena Saya rasa Masih banyak Orang-orang Di Departemen Pendidikan Fisikasnya Sendiri Malah Tidak Kenal Dengan Himpunannya Sendiri Nah Karena Itu Saya akan Memperbaikinya Dengan Memperbaiki Dulu Di Internal Lalu Jika Internal Sudah Terbaiki Saya Akan Mengembangkannya Menuju External Departemen Pendidikan Fisikasnya Mek Kiatif Yang Sudah Oke Sudah Oke Oke Maaf Saya Kira Saya Itu Apa Oke Terima kasih Ahnab Paparannya Tolong Jangan Tegang Ahnab Tidak Tidak Tegang Kita Belum Mulai Dialog Santai Saja Sama Saya Santai Saja Baik Hadirin Sudah Dipaparkan Ahnab Sudah Menyampaikan Visi Misi Dan Program Kerja Umulan Silahkan Kepada Forum Ada Yang Ingin Bisa Menyampaikan Mekanisme Untuk Dialog Kita Seperti Apa Dulu Maaf Ah Kenapa Kalau Misalkan Kang Dapa Ingin Protes Tolong Protes On On Mik Hadirin Kalau Misalkan Ada Yang Seperti Tadi Lagi Kalau Misalnya Tidak Tidak Bersedia Tidak Mau Agar Sekaranya Membacakan Tolong Di On Mik Saja Tidak Perlu Di chat Jadi kan Saya juga Tidak Itu ya Oke Hadirin Baik Ada yang Ingin Mengajukan Mekanisme Untuk Dialognya Hadirin Silahkan Saya Kembalikan Ke forum Ahnab Jangan Tegang Begitu Mekanya Relax Ahnab Oke Atau Ahnab Ingin Memberikan Icebreaking Dulu Sambil Menunggu Ada yang Mengajukan Ada yang Mengajukan Itu Mekanisme Tidak Tidak Oke Hadirin Ada yang Ingin Mengajukan Mekanisme Dialognya Atau Tidak Bagaimana Hadirin Halo Hadirin Fraksi Satu Terpaksa Ya Harus Saya Panggil Satu Satu Lagi Ya Saya Sebenarnya Tidak Mau Ya Fraksi Satu Soleh Tau Harus Gimana Karena Belum Berpengalaman Jadi Takut Dibilang Saya Tau Jadi Dialihkan Ke Fraksi Lain Terima Kasih Baik Terima Kasih Satu Oke Mohon Maaf Hadirin Fraksi Dua Fraksi Dua Ingin Mengajukan Mekanisme Fraksi Dua Fraksi Dua Fraksi Dua Halo Fraksi Dua Fraksi Dua Hmm Lewat 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 Oke Lewat Oke Oke Lewat Fraksi Tiga Ingin Mengajukan Mekanisme Fraksi Tiga Fraksi Tiga Apa Saya Lewat Lagi Skip Dulu Skip Dulu Fraksi Empat Hmm Ini Bisa Ngajuin Scorsing Buat Diskusi Gak Sih Oh Inilah Mekanisme Inilah Cik Maksudnya Buat Diskusi Mekanismenya Seperti Apa Kang Dapak Tau 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 Silahkan Order Saja Atau Fraksi Empat Kalau Mau Itu Mah Karena Tidak Ada Larangan Apapun Ya Ya Udah Ada Order Scorsing Dua Kali Lima Menit Ya Masa Kali Lima Menit Untuk Berdiskusi Mengenai Mekanisme Dialog Bersama Calon Ketua Yimpunan Baik Ada Order Dari Fraksi Empat Untuk Ada Order Dari Fraksi Empat Scorsing Satu Kali Lima Menit Untuk Berdiskusi Terkait Mekanisme Yang Akan Diajukan Untuk Dialog Bersama Cakahim Bagaimana Fraksi Satu Setuju Pimpinan Sidang Setuju Fraksi Dua Fraksi Dua Setuju Fraksi Tiga Setuju Setuju Fraksi Dua Sudah Fraksi Tiga Bagaimana Fraksi Tiga Fraksi Tiga Setuju Baik Fraksi Tiga Setuju Baik Karena Setiap Fraksi Setuju Maka Scorsing Satu Kali Lima Menit Untuk Berdiskusi Dibuka Anak Relax Saya Seperti Tidak Melihat Ahnab Ini Kalau Begini Master Ya Bawa Bawa Maaf Ya Saya Ini Kan Begitulah Mentor Terbaik Mantap Mantap Ini Sudah Dimasukin Semua Panitia Ini Fraksi Dua Masih Ada Tiga Orang Faksi Tiga Ada Ada Satu Orang Itu Nggak Nge Accept Berarti Nggak Nge Emang Nggak Bisa Langsung Otomatis Dimasukin Aja Diusir Dimasukin Maksudnya Nggak Bisa Nggak Bisa Harus Dipencet Tama Kita Bisa Nggak Bisa Tuh Kan Kata Peninjau Juga Boleh Kalau Lagi Sekolah Sing Bukan Tim Sit Saya Oh Ya Maaf Peninjau Mohon maaf Isma Jadi Nggak Apapalah Untuk Yang Sekarang Karena Pembahasannya Masih Pembahasan Yang Begini Nggak usahlah Saya Nggak usah Masuk dulu ya Nanti aja Katanya Praksi Katanya Pak Panitia Mau buat Ini Kan Fans Kang Sayang Traksi Tiga Udah Pada Bikin Maaf Ya Mohon maaf Ya Kalau Mau Boleh Diajukan Proposalnya Proposal Jadi Fan Saya Boleh Diajukan Nanti Saya Aksesi Atau Tidak Terserah Saya Oke Siap Siap Oke 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 Oh iya Udah Boleh Dikeluarin Dari Room Ya Udah Aku Close Udah Udah Dikloss Takutnya Bingung Bingung Gimana Situ Mekanisme Close Kenapa Nggak Barang Barang Langsung Ngejebrut 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 Langsung Disini Kan Ada timingnya Dulu Ngejebrut 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 Kan dari kemarin Kan emang peninjau Dimasukinnya ke Fraksime 4 Peninjau Emang digabung Fraksime 4 Bang Oh yaudah Oh yaudah deh Si Akang itu Kan jarang-jarang Peninjau Ngejebrut Banyak kan Paling 52 Kadang-kadang Ini 3 Ya Kecuali Kalau peninjau Ngejebrut Baru Dipisah Fraksime 4 Sama peninjau Ini ada Abisnya Udah Abis Waktunya Oh toko Kecuali Fraksime 4 Pengen Itu Dipisah Aje Baik Saya tutup dulu Ya Hadirin Baik Scourcing Satu kali lima menit Yang Satu kali lima menit Ditutup Eh maaf Harinya Eta utikir Ngomong Oke Oke Sudi lagi Sudi Oke Hadirin Gimana sih peninjau Eh Jangan begitu Karena waktunya Sudah habis Maaf Maaf Santai Oke Oke Baik Semuanya Sudah Setelah diskusi Lima menit Yang sangat Singkat Tadi Apakah Sudah ada Yang ingin Mengajukan Mekanismenya Seperti apa Hadirin Silahkan Fraksi 3 Fraksi 3 Dulu Kang Dava Silahkan Fraksi 3 Gak apa nih Kang Dava Enggak Kalau dari Fraksi 3 Mengajukan Oh iya betul Oh iya Pening jawab Betul Dari fraksi 3 Mengajukan Waktu 20 menit Untuk Tiap fraksi Menanyakan pertanyaan Dan dijawab oleh Cakahim Tapi Bila mana Fraksi Masih Memerlukan Waktu Untuk bertanya Bisa diberikan Tambahan 10 menit Begitu Oke begitu Ada order Ini order kan ya Iya betul Oke baik Ada order dari Fraksi 3 Mengajukan Mekanismenya Setiap fraksi Diberikan waktu 20 menit Untuk tanya jawab Kepada Cakahim Sudah didapat Tadi Oh jika ada Jika dirasa Masih kurang Setiap fraksi Dipersilahkan Untuk menambah Waktu 10 menit Untuk tanya jawab Apakah peninjau Dan undangan Termasuk Kesini Apakah peninjau Dan undangan Juga diberikan Kesempatan Ini ya Sama maksudnya Untuk undangan Peninjau Oke baik Bisi peninjau Ada yang protes Disini ya Sebelum ada yang protes Saya clearkan dulu Begitu Para fraksi Fraksi 1 bagaimana Fraksi 1 Skip dulu Skip dulu Fraksi 2 Skip dulu Fraksi 4 Mau nanya dulu dong Ari fraksi yang lain Udah punya pertanyaan Mulu Berarti kalau ini Udah disini Kan langsung Ke pertanyaan Gitu ya Katanya mau nanya dulu Kepada setiap fraksi Apakah sudah punya pertanyaan Fraksi 1,2,3,4 Apakah sudah punya pertanyaan Sudah 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 Fraksi 3 sudah Alhamdulillah Sudah Fraksi 3 sudah Fraksi 1 sudah punya pertanyaan Fraksi 1 Belum Belum Fraksi 2 Masih mempersiapkan Masih mempersiapkan Begitu Setuju Setuju dengan Ordernya Fraksi 3 Cuman Dikasih waktu diskusi Buat setiap fraksi Buat Nyiapin pertanyaan Gitu Skor Skor Berarti Maksudnya Iya Jadi Diskusi dulu Usahanya 2 kali 10 menit Nah Tapi setuju dengan Ordernya Fraksi 3 Yang berdialoginya Itu 20 menit Terus ditambah lagi 10 menit Gitu Oke baik Jadi Intinya Setuju dengan Order fraksi 3 Kalau ingin Order yang baru Order Tambahan Mungkin bisa Selain ya Oke 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 baik Fraksi 4 Setuju order Fraksi 3 Bagaimana Fraksi 1 Dan fraksi 2 Yang belum Berikan Suara Fraksi 1 Fraksi 2 Silahkan Fraksi 2 Sudah online 7 Fraksi 1 7 7 7 Baik Sudah sepakat ya Mekanisme-sepati itu Silahkan Fraksi 4 Tadi Sepertinya Ingin nambah order Sudah tambahan order Fraksi 4 Silahkan Oh Bisa tambahan order Bukan Maksudnya Tambahan Apa Oke Yaudah deh Order Scoresing Berapa ya 2x10 Menit deh Oh Tuh kata Peninyut Asri Habisnya aja 20 menit Sebentar 20 menit Sebentar Memang Beda Pengalaman ya Di Pengalaman Berkata disini ya Ya gitu Oke Jadi maksudnya 2x10 menit ini Setiap fraksi Kalau misalnya Belum ada Menyiapkan pertanyaan Discording 2x10 menit Bagaimana Coba dijelaskan Fraksi 4 Iya Praksi 1 kan Belum ya Menyiapkan Pertanyaan Dan Praksi 4 Juga baru Ada beberapa Pertanyaannya Sedangkan Waktunya Teh Belama gitu 20 menit Gitu bisi nanti Teh Cuman ada 3 pertanyaannya Terus Sepalahpah Huleng-huleng Gitu ya Di sesi diskusi Teh Dan sudah Benar-benar Siap Oke Scorishingnya Sekarang Atau Nanti Nanti Sesi dialog Sekarang Oh sekarang Oke Oh baik Oke Scorishing lagi Berarti ya Oke Oke Baik Ada 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 Fraksi 4 Untuk Scorishing 2x10 menit Pakai BO ya Untuk 2x10 menit Sekarang Untuk Mendiskusikan Pertanyaan-pertanyaan Yang akan Diajukan Kepada Cakahim Bagaimana Fraksi 1 Fraksi 1 Ini order ya Fraksi 1 Ya order Baik 7 Fraksi 2 Sesuai Forum Sesuai Forum Fraksi 3 Sesuai Forum Sesuai Forum Baik Jadi Untuk Tadi Karena Mekanisnya Sudah Sepakat Seperti itu Sekarang Ada order Untuk Berdiskusi Scorishing 2x10 menit Untuk Berdiskusi Dengan Fraksinya Untuk Mem Untuk Mem Bahas Pertanyaan-pertanyaan Apa saja yang akan Disampaikan Kepada Baik Scorishing 2x10 menit 2x10 menit Yang pertama Dibuka Oke silahkan Oke Panitia Masukin saya Ke Fraksi 2 ya Sumpung lagi Scorishing Aduh Scorishing lagi Ini Sudah Setengah 12 Kok Kayaknya Waktunya Lebih Lama Buat Scorishing Mantap Pembina Sidang Terima kasih Kayak Jadi Gini Yuk 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 Terima kasih. 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 masuk. Belum ada notifnya ya? Udah sih tadi, tapi pas join balik lagi ke sini. Oh, coba deh. Aku lempar ke room yang lain dulu, bentar ya. Eveline, 5 menit 40 detik lagi. Berapa, berapa? 5 menit lagi. Kalau udah 3 menit aja aku ingetinnya. Oke. Kasih tau kalau udah 3 menit. Oke, oke. Mm-hmm. selamat menikmati 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 peninjau jadi gabung sama praksi 5 Tuh Tanitia ini praksi 5 gimana ini belum dimasukkan ke peninjau belum dimasukkan ke peninjau udah aku masukin disini tulisannya oh sudah dimasukin itu gabungnya malah ke praksi 4 oh dia gabungnya ke praksi 4 Tanitia ke peninjau ke peninjau udah udah ya sepertinya ya udah kok udah juga punya peninjau ini si Ahnap mana si Ahnap 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 di Kang Ahnap aku pindah kerum sendiri kerum sendiri jangan itu kasian yaudah Kang ini itu pemimpinan sidang temenin oke boleh aku mau ngobrol sama Ahnap bentar oke 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 screen timer screen timer screen timer screen timer kemudian oke terus Terima kasih. 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 Baik 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 Ada order dari fraksi 1 Untuk skorcing 1x67 menit Bagaimana fraksi 2? Ya setuju Setuju Fraksi 3? Ya setuju Setuju Fraksi 4? Setuju Setuju Fraksi 5? Setuju Tapi bakal lebih setuju banget Kalau 67 menit 30 detik Jadi intinya setuju ya Setuju Baik Baik semuanya Dengan ini Skorcing 1x67 menit Dibuka Baik Terima kasih Terima kasih juga semuanya Terima kasih fraksi 3 Ewa We'll see you back.